Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bonsai kelapa media air ini sudah saatnya kita pindah media dan akar lumayan banyak dan akar pun lumayan panjang media yang kita gunakan serbuk kelapa ataupun kokopit selanjutnya kita pastikan lubang pot kita lihat kita letakkan batu bata agar air disaat kita lakukan penyiraman tidak tergenang dan tidak tersumbat lalu kita lakukan pengisian media kokopit disaat kita melakukan pengisian kokopit perlu penekanan dan selanjutnya bonsai kelapa kita letakkan dan kita ambil posisi akar sesuai yang kita inginkan kurang lebih seperti ini media yang kita isi perlu penekanan di setiap akar dan kita pastikan media yang kita isi betul-betul padat media kokopit sangat mendukung pertumbuhan akar selanjutnya untuk penyiraman perlu kita lakukan dan pungkukan agar bonsai kelapa ke depannya bisa tumbuh subuh untuk keseimbangannya kita perlu melakukan sokongan seperti ini halnya karena mengingat agar belum begitu kuat kita lihat dan kita lakukan pengikatan seperti ini setelah selesai kita lakukan pengikatan dan kita pastikan kokopit betul-betul padat lalu kita lakukan penyiraman penyiraman kita lakukan secukupnya secukupnya kita perhatikan setelah selesai inilah hasilnya dengan cara seperti ini cukup mudah demikianlah semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih